Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian Alhamdulillah tim Al-Hilal saat ini sedang berada di kota Bengkulu kita akan silaturahmi ke rumah Tafid Bakti Ilahi ya kemarin kita sudah berkunjung disana sebagai titik kumpul tempat pembagian Al-Quran dan buku-buku Islam, kita akan silaturahmi lagi karena kita diundang untuk sekedar sharing ya tentang Al-Hilal di tempat itu sebentar aja karena ini sudah jam 10 lebih 15 kita akan persiapkan juga solat jumat kita sekarang ini di mobil ini ada driver kita yang sudah dari Bandung yaitu Ustadz Hanafi dan yang kedua itu dari Capes TDA Kang Ferdian waktu beliau ini sudah menemani kita ya Al-Hilal itu dari Al-Mairah Lampung juga beberapa tempat-tempat yang lainnya terima kasih teman-teman padahal kita sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah samudera india di pantai terkenal namanya itu apa ya pantai panjang namanya ini pantai panjang di Bengkulu ini menghadap ke samudera india dulu waktu jamannya Bung Karno samudera india ini diganti nama menjadi samudera indonesia ini diperjuangkan abis-abisan walaupun diprotes sama india tapi Bung Karno enggak peduli sudah cukup terkenal sebenarnya jadi namanya samudera indonesia terus airnya protes bertubi-tubi setelah Pak Bung Karno lengser kemudian airnya pemerintah Indonesia resmi menyebutnya adalah samudera india ini laut biasa ciri khas samudera india itu itu adalah ombaknya tinggi ya karena dia seolah-olah tidak ada pulau penghalang beda kalau rumah kediaman Bung Karno waktu dipengasingan berarti dia beliau ini berapa ya empat tahun ya ini dulu kita berkunjung ke beritar sekarang kita berkunjung ke salah satu rumah eh ke rumah salah satu istrinya akhir-akhir ibu rumah ibu pas mau mati putih tinggal lagu lagu Terima kasih.